Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebelum kita mau ngawali pelajaran hari ini Jangan lupa untuk berdoa dulu Supaya ilmu yang kalian dapatkan bisa berokah Manfaat fiturnya wal akhirah Dhamdul Fatihah Oke sekarang untuk pertemuan hari ini Kita akan membahas tentang Instrumen Observasi IPS di Waduk Bajal Mati Kan kita gak jadi Gak jadi penelitian di Waduk Bajal Mati dan di Baluran kan Jadi kalian kemarin disuruh untuk mengisi Form penelitian Atau buku penelitian Di Waduk Bajal Mati Atau di Baluran Oke disini saya akan menjelaskan secara singkat Untuk pengisiannya Biar memudahkan kalian untuk mengisi Oke Untuk yang pertama Deskripsi letak Waduk Bajal Mati Pertama kita akan mencari Tetap letak astronomi Lintang dan bujurnya Waduk Bajal Mati Pakai Google Map juga bisa Atau saya ini pakai Google Art Pro Kita ketik Waduk Bajal Mati Oke ini penampakan Waduk Bajal Mati Antara perbatasan antara Bondo Wodso sama Banyuwangi Oh Situ Bondo sama Banyuwangi Kita akan mencari titik koordinatnya Atau Atau letak astronominya Untuk titik koordinatnya Waduk Bajal Mati ini Yang muncul di bawah ini Ini titik koordinatnya Ini lintangnya Ini bujurnya Oke Sebelumnya Bentar saya screenshot Oke untuk Letak astronominya Atau titik koordinatnya Ini ya Yang kalian tulis Jadi letak astronominya Atau titik koordinatnya Adalah 7 derajat 54 menit 48,27 detik Bintang selatan Atau es short 114 derajat 21 menit 23,90 detik Ujurnya Oke ini untuk Nomor pertama Untuk soal nomor 1 Untuk nomor 2 Letak geografis Cari aja di internet Waduk Bajal Mati Waduk Bajal Mati Luasnya Luasnya Ini sudah ada Bisa kalian tulis Oke untuk nomor 1 Cukup jawaban itu Oke lanjut ke nomor 2 Oke untuk nomor 2 Identifikasi jenis atau tipe iklim Yang ada di kawasan objek Wisata Bajal Mati Kalian searching aja di internet Kalian searching aja di internet Iklim Atau tipe iklim Yang ada di Jawa Timur Atau di Banyuwangi khususnya Cari aja Untuk jawaban nomor 2 Lanjut ke nomor 3 Jelaskan kondisi topografi Kawasan wisata Waduk Bajal Mati Kita lihat Kalian bisa melihat Kondisi topografi Kawasan wisata Bajal Mati Pakai Google Map Contoh Ini saya menggunakan Chrome Atau kalian langsung ke Google Map Di handphone Di aplikasi kan sudah ada Ketik aja Waduk Bajal Mati Oke Nanti Nah ini untuk tampilan Jalan kan tampilan awal Atau tampilan jalan Diubah ke citra satelit Klik Atau di pengaturan HP Juga ada diubah jadi citra satelit Nah bisa kalian lihat Topografi nya disini Bagaimana Vegetasi nya bagaimana Tingkat Curam lereng nya bagaimana Bisa kalian deskripsikan Di nomor 3 Oke sudah ya Atau kurang jelas Cari foto-foto Waduk Bajal Mati di internet Banyak kok Lihat disini Oke kalian deskripsikan Kondisi vegetasi nya bagaimana Tinggi tempatnya bagaimana Dan seterusnya Bisa kalian zoom Zoom atau zoom in Zoom out dan zoom in Oke Oke sudah Lanjut ke nomor 4 Ambil beberapa foto gambar Pintu air Waduk Bajal Mati Di internet banyak Nomor 5 Nomor 5 Ambil beberapa foto Gugusan dataran kecil Atau istilahnya Pulau-pulau kecil Yang ada di Kawasan Bajal Mati Ini gak usah Fokus disini saja Ambil foto Atau cari di internet Banyak Terus taruh disini Oke Jelaskan secara singkat Jelas prosesi terjadi Gugusan dataran util Yang ada di Bajal Mati Ini juga bisa Kalian cari di internet Kata kuncinya Proses terjadinya Tutup Oke Langsung saja ya Proses terjadinya Gugusan dataran kecil Itu saja Di internet banyak Nanti kalian deskripsikan disini Oke sudah Lanjut ke nomor selanjutnya Nomor 6 Dash apa saja Yang berada di kawasan tersebut Ada di internet Juga ada Klik saja Cari Dash Bajal Sorry Dash Waduk Oke SDA PU Ini Apa namanya Situs Pemerintah Ini masalah bendungan Data bendungan Oke Bendungan Bajal Mati Wongsorojo Banyuwangi Dashnya Pakai dash Berantas Tidak masalah Ini datanya Bisa kalian cari disini Tidak masalah Oke Sudah Terus lanjut Sumber mata air Juga ada di wikipedia Situ Cari Tidak masalah Jenis sungai Terdapat di kawasan tersebut Terdapat Berdasarkan debit airnya Untuk sungai Berdasarkan debit airnya Terbagi menjadi tiga Yang pertama sungai permanen Yang sungai yang memiliki debit air Cenderung tetap selama setahun penuh Atau setiap tahun Yang nomor dua Periodik Oke periodik Sungai terus Menerus ada Cuma kemarau Jumlah debitnya sangat sedikit Yang ketiga Sungai episodik Waktu kemarau Debit airnya kering Atau tidak ada air sama sekali Oke Itu yang sungai Berdasarkan debit air Untuk apa yang menjadi Latar belakang Dibangunnya Waduk Bajumati Ada di wikipedia Silahkan cari sendiri Nomor tujuh Proyek Bajumati Ini nanti videonya ada Di bawah Deskripsi Saya cantumkan Dampak juga Videonya ada Di bawah Deskripsi Saya cantumkan Sebutkan apa saja Pengaruh kawasan Di video bawah Juga ada Nanti Saya cantumkan juga Satu video nanti Ada Untuk interview kok Orang-orang sekitar Waduk Bajumati Oke lanjut Gambarlah dalam bentuk Peta Atau gambar Kalian buka Google Map Di hp bisa Atau di internet Nah ini kalian gambar Waduk Bajumati Oke Kalian gambar Next Ini kawasan Bajumati Yaitu digambar tadi Daerah mana Mendapatkan Fasilitas Irigasi Ada di kereta Terangan Video di bawah Wawancara Ada di video Di bawah Di deskripsi Nanti saya cantumkan Dampak negatif Juga ada Disitu Oke selanjutnya Untuk nomor 12 Lakukan sebuah pengamatan Seolah-olah Anda Jadi petugas Pemantau waduk Dan melakukan pengamatan Pada saat itu Sebagai berikut Depit air Coba kalian cari Di internet aja Gak apa-apa Rembesan air tanahnya Bagaimana disana Tekanan air Waduknya Bagaimana Coba cari Cari dulu Mesti ada kok Oke pemantauan geologi Pergeseran bendung Bendungan ada apa tidak Getaran gempa Atau gelombang Bagaimana disana Sudah pernah mengalami Atau tidak Cari aja Berita-berita Di internet Apa ada Apa tidak Untuk itu Tapi kalau kalian Pengen mengetahui Kondisi geologi Di Banyuwangi Kalian bisa Masuk Di website Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi .go.id Nanti kalian Pilih profil daerah Gambaran umum Ini ada Kondisi geologi Dan jenis tanahnya Juga ada Ini secara umum Kalian bisa Baca-baca Buat isi disana Oke untuk Pemantan klimatologi Kecepatan angin Suhu Kelembapan Kekanan udara Hujan Kalian bisa Masuk Di Kabupaten Banyuwangi Banyuwangi.co.id Alamatnya Ini untuk Tampilan awalnya Tadi kan Nanti pilih Profil daerah Gambaran umum Disini juga ada Keterangan Sejarahnya Banyuwangi Tapi kita fokus Di geologi Dan iklim Geologinya Bisa di cek Secara Bisa buat Referensi bacaan kalian Geologi di Banyuwangi Terus Iklimnya juga ada Secara umum Tahun per tahun Bisa buat Ambil satu sampel saja Tidak apa-apa Atau Lebih spesifiknya lagi Kalian masuk Di Weather.com Nanti Kalian ketik aja Waduk 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 bacil mati Oke sudah Kita lihat Cek Suhunya Anginnya Cuaca Ini juga Sudah Kalau ini kan Bahasa Inggris Kalian mau Ngubah ke bahasa Inggris Juga bisa Cuaca Bajil mati Untuk angin Kecepatannya Titik embun Indek Maksimal Suhu Kelembapannya Sudah ada Di sini Bisa buat Dua referensi Dari Kabupaten Banyuwangi Dan perkiraan Cuaca Oke sudah Oke lanjut Secara um Waduk Bermanfaat Pariwisata Ini bisa Kalian Deskripsikan Jika ada Salon Penjabat Yang berada Di bidang ini Apa Juga ada Di video Di bawah Deskripsi Yang saya Nanti Saya bagikan Atau cari Di youtube Juga banyak Oke next Untuk formulir Hasil pengapatan Biotalaut Kalian bisa Melihat Topografi Di laut Bahama Kita Cari Di google Map Saja Ketik Laut Bahama Pantai Bahama Oke masuk Di Pantai Bahama Ini pantai Yang ada Di Baluran Oke Ini Savana Bekol Baluran Viewpoint Baluran National Park Kalian Amati Yang di Pantai Bahama Tampilannya Apa saja Cari di internet Banyak Foto-foto Pantai Bahama Disana Juga ada Mangrove Mungkin Ikan-ikan Yang di Bagian Pesisir Laut Itu Apa saja Kalian Cantumkan Saja Di Buku Belitian Tidak Apa-apa Bebas Jadi Penampakannya Apa saja Di Pantai Bahama Nah Ini Contoh Klavifikasi Ini Dibuat Mangrove Gitu Mangrove Gak Apa-apa Ini Ini Anak Ipa Ini Ini Formulir Untuk Anak Ipa Yang Indong Vilos Classic Ordo Dan Sebagainya Untuk Kalian Contoh Ini Ada Mangrove Hasil Identifikasi Mangrove Gunanya Seperti Apa Cantumkan Foto Di Sini Oke Itu Saja Mungkin Dari Saya Kurang Lebihnya Saya Maaf Jangan Lupa Untuk Dikumpulkan Hari Senin Depan Oke Kurang Lebihnya Saya Maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jangan Jangan Lupa Bahagia Kata Pak Mul Jono Terima Kasih